ARIMA F.C. Angkat TROFI Skuad pesutan Aji Santoso ini luapkan kegembiraan mereka di podium Bayangkara TROFI 2016 minggu sore setelah berhasil keluar sebagai juara. TROFI ini sekaligus jadi raihan perdana ARIMA F.C. di turnamen pramusim. Tak hanya itu, TROFI Bayangkara TROFI 2017 menjadi piala pertama bagi Aji Santoso sebagai pelatih baru. Meski berstatus juara, Aji tidak ingin skuad ARIMA berpuas diri. Tapi jujur masih perlu banyak yang saya perlu perbaiki. Baik dari segi fisik, dari segi organisasi permainan, dari organisasi pertahanan, dari organisasi penyerangan masih banyak yang harus saya perbaiki. Untuk itu rencananya kami nanti tanggal 31 kami mengadakan pemusatan latihan di batu. Yang tujuannya adalah untuk biar tim ini semakin baik, semakin kompak. Luapan kegembiraan skuad Singoedan juga berlanjut hingga ruang ganti. Tanpa diperkuat Christian Gonzalez maupun Esteban Vizcara, pelatih Aji Santoso juga beranikan diri untuk menjajal pemain muda. Ada 19 pemain muda di skuad ARIMA F.C. yang sekaligus jadi ajang regenerasi. Skuad kita sekarang banyak pemain muda dan 70% lah banyak pemain yang baru dan kita masih memantapkan persiapan kita antar pemain, masih saling mengenal. ARIMA F.C. keluar sebagai juara setelah rai 4 poin dari 2 pertandingan. Dalam sistem trofeo, laga pertama Singoedan sukses menumbangkan tim Ibu Kota Persiji Jakarta lewat gol semata wayang Dendi Santoso. Gol pemain kelahiran Malang ini juga jadi satu-satunya gol yang tercipta di trofeo kali ini. Sedangkan di partai akhir melawan Bayang Kera F.C. yang berstatus sebagai tuan rumah, Johan Al-Faridzi dan kawan-kawan harus puas bermain imbang tanpa gol. Hal serupa juga terjadi di laga pertama antara Bayang Kera F.C. dengan Persija Jakarta, di mana laga harus berakhir dengan skor kacamata. Alman Kidam, Fazar Zulfahmi melaporkan untuk NET.